Terima kasih. Aku akan buat lebih dari. Pergi kamu! Pergi! Dasar manusia, manusia, bu. Lihat aja. Ada apa sih, nak? Udah deh, bu. Gak usah soal perhatian sama aku. Ini semua itu gara-gara ibu sama bapak. Istifar, nak. Istifar. Ibu aja istifar. Asal ibu tau ya. Gara-gara hidup kita miskin. Aku tuh jadi tinggalin sama safari. Dan aku dihina sama si Tanti. Sabar. Sabar, sabar sayang. Sabar, sabar. Mau sampai kapan, bu? Aku sabar. Mau sampai hidup aku melarat. Gitu maksud ibu. Bu Tuti! Lihat nih anak saya. Gara-gara anak kamu, anak saya jadi babak telur. Ma-maaf, bu. Maaf. Maaf. Enak banget kamu bilang maaf. Si, terus saya harus gimana? Saya tidak pernah mau tau ya. Pokoknya, kamu harus ganti rugi biaya penguatan anak saya. Kalau tidak, kamu akan saya laporkan ke polisi. Laporin aja ke kantor polisi. Kalian pikir saya bakalan takut. Hah? Tapi dengar ya. Sebelum saya masuk penjara, saya akan habis kalian dulu. Lydia! Lydia! Apa-apaan ini? Ini? Ini semua gara-gara dia, pak. Lydia! Ya udah Lydia! Lydia! Sudah! Sudah! Lydia! Ini semua gara-gara dia, pak. Aku tuh! Kamu! Lydia, diem dulu! Bu, saya minta maaf ya. Atas perilaku kasar anak saya. Maaf! Terus? Kalau gaji rugi biaya penguatan anak saya gimana? Semoga cincin pernikahan saya ini cukup untuk mengobatin biaya pengobatan anak ibu. Nah, gitu dong! Yaudah, kita pamit. Yuk! Terser nakrek. Lydia! Terser nakrek! Lydia! Kamu tuh mau sampai kapan ya bikin masalah terus ya? Nggak ada busen-busennya! Ya makanya, kalau bapak sama ibu nggak mau dibikin masalah sama aku, bapak sama ibu itu cari uang yang banyak buat aku ini! Biar hidup aku ngebarat deh ini! Kamu tidak! Sudah, istighfar, pak! Istighfar! Istighfar! Istighfar lagi. Yuk! Sager, pak! Saya sebenarnya memelihara tuyul. Karena kehidupan orang tua saya susah waktu itu di kampung. Cuman tumbal yang harus saya berikan itu berupa seandainya saya menikah, saya harus mengorbankan janin saya. Ini loh mba. Saya tuh... Saya mau berhenti jadi orang miskin mba. Itu mudah. Tapi itu semua. Ada persyaratan. Syaratnya apa mba? Syaratnya adalah, kamu harus memberikan darah kamu untuk makan tuyul. Dan syarat yang lain. Kamu akan kehilangan janin kamu sebagai persumbahan pesugihan anak tuyul. Hah? Kehilangan janin? Aduh... Senang banget sih. Eh... Tapi ngapain juga ya di pikiran sekarang. Ika juga belum. Bagaimana? Apakah kamu sanggup memenuhi semuanya syaratan itu? Iya mba. Saya setuju. Baiklah. Dan ini ada satu lagi. Ini ada Yuyu. Ini apa mba? Ini sebagai alat bermain untuk tuyul. Eh... Yaudah ini saya bawa ke rumah ya mba. Yaudah ini dia dimana lagi nih pak? Iya. Kemana tuh anak ya udah malem. Belum pulang. Bikin khawatir aja. Iya pak. Padahal dulu Lydia baik banget. Sekarang kok ibu jadi bingung gak ngerti dia pak? Iya kenapa dia jadi begini sekarang ya? Kenapa tuh bu ya? Astagfirullahaladzim. Bapak ada apa? Bapak lihat tuyul bu. Tuyul? Iya tuyul. Si bapak. Ibu gak lihat apa-apa pak. Oh bapak malah mikirin tuyul-tuyul itu sih pak. Kita kan mau cari anak kita pak Lydia pak. Iya iya bu. Tapi sebentar. Bapak penasaran tadi. Kayaknya tuyulnya lewat sini bu. Udah udah nanti. Ayo ayo. Iya 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 bu. Tuh, bukan ya tadi. Ina dulu ya. Sampai jumpa di video klip ya. Kami cainya bu. Kami cainya bu. Faham. Gamecayya bu. Kami cainya bu. Kami cainya bu. Kami cainya bu. Kami dia cainya bu. Tunggu. Kami cainya bu. Kami cainya bu. Malah mati lampu lagi. Mana sih lampu? Ada apa sih nih? Ah, Kuyung! Tolong! Tolong! Ibu, Ibu denger kan suara tadi? Iya, Pak. Ibu denger. Ada apa ya? Tolong! Bu! Kamu kenapa, nak? Tunggu, ada tuyu. Tuyo? Enggak ada tuyu. Gimana, Bu? Kamu di situ ada tuyu ya, Bu? Yaudah, kita lapor warga yuk. Itu tuh pasti arangnya! Oh, kalian yang sudah memelihara tuyu di kampung ini ya? Astagfirullahaladzim. Jangan berburuk sangka seperti itu. Halah, pakai gelas lagi. Jelas-jelas ya, kalian yang menyuruh tuyu untuk mencuri uang anak saya. Sumpah, sumpah. Kami tidak pernah memelihara tuyu. Betul, Bu. Kami tidak pernah memelihara tuyu. Halah, pakai sumpah-sumpah segala. Saya tidak percaya dengan sumpah kalian. Ya, aku juga gak percaya sama sumpah kalian. Cepat kembalikan uangku. Mana uang saya? Kembalikan uang saya. Kembalikan uang saya. Kembalikan uang saya. Kembalikan uang saya. Lepasin. Bu, ada apa? Ini nih. Manusia gak tahu diri. Kepergok menyuruh tuyu untuk mencuri uang anak saya. Sumpah, Bapak-Bapak. Kami sama sekali tidak memelihara tuyu. Bener, Bapak-Bapak. Terah, masih gelas aja. Cepat kembalikan. Sekarang gini aja deh. Mumpung ada Bapak-Bapak. Tolong ibu buktikan pada kami, kalau saya dan istri saya memelihara tuyu. Coba buktikan. Memang sekarang gak ada buktinya. Tapi lihat. Kalau terbukti kamu memelihara tuyu. Tidak segan-segan saya akan membicarakan kamu. Terserah ibu. Asal ibu bisa buktikan. Terserah ibu mengombak. Silahkan. Udah mau. Kita pulang. Nah, kayak begini dong kerjanya. Besok cari uang yang banyak lagi ya. Sekarang kamu main nikah Margie sama Yuyuk. Cepetan, ya. Aduh. Kurang kaya deh. Membelanja apa juga bisa. Tepan pulang. Terus? Uang itu daripada dari mana? Udah deh, Pak. Aku tahu aja. Belum. Kamu itu bertanya baik-baik sama orang tua. Kok jawabannya ketus kaya gitu? Udah ya, Pak. Aku maaf tanya-tanya. Sekarang kamu ke kamar aku capek. Tidur. Nak. Tidur ya. Jadi semalam uang kamu diambil sama tuyu? Iya. Semua uang aku di lemari diambil tuyu. Nah, ini dia nih pasti orang tuanya dia yang melihara tuyul. Hah? Jangan sembarangan ngomong ya. Faktanya emang seperti itu kok. Kalau bukan orang tua kamu yang melihara tuyul, mana mungkin kamu bisa belanja sebanyak itu? Hah? Bisa diem gak tuh? Gak puas ya. Tupi-pi gue bikin merek mah. Mau gue hajar lagi loh? Hajar? Lepasin. Pasuk. Lepasin kamu. Aku kan sudah bilang sama kamu. Jangan yang berani sentuh dia. Tidak. Tidak. Terima kasih telah menonton!